Intro Halo, kembali lagi bersama saya di Kang Firman Kimia Oke, pembahasan kita akan melanjutkan terkait dengan ikatan kimia, khususnya adalah ikatan logam Kalau sebelumnya ikatan ion itu tersusun atas logam non-logam Kemudian kalau ikatan kovalen itu non-logam non-logam Nah, kalau ikatan kimia berarti ini khusus untuk logam Artinya, dia ada penyusun yang lain selain logam itu sendiri Oke, nah bagaimana proses pembentukan ikatan logam? Yuk kita ikuti bersama penjelasannya Oke, ikatan logam itu berbeda dengan ikatan yang lainnya Yang jelas, ikatan logam itu hanya tersusun atas Ya, tersusun atom-atom logam Ya, atom-atom logam Jadi, tidak ada campurannya Seandainya ada campuran pun, itu adalah logam dengan logam Oke, ikatan logam itu terjadi karena Ion positif ini ya Ion positif dari logam Nah, yang diselimuti oleh lautan elektron Atau awan elektron ini ya Yang selalu berpindah-pindah ini ya Atau istilah kerennya biasanya adalah delokalisasi elektron Untuk lebih mudah, penggambarannya seperti ini Jadi, disini ada ion positif Kemudian disini ada ion positif Kemudian disini ada ion positif Ini kita gambarkan aja, ini misalnya logam gitu ya Ion positif Ion positif Nah, ternyata disekililingnya ini Lautan elektron Nah, awan elektron ini Yang posisi elektronnya itu selalu berpindah-pindah Jadi, bisa pindah-pindah kesini, elektronnya bisa kesini, bisa kesini gitu ya Selalu menstabilkan pemuatan positifnya Teori awan elektron ini membuat beberapa sifat Dari ikatan logam yang sifatnya sangat khas Yang pertama, sifat-sifatnya adalah Ini kita bahas sifat-sifatnya Yang pertama adalah sifat daya hantar listriknya Atau istilahnya konduktifitasnya Dan thermal Oke, kalau thermal itu berarti panas ini ya Kita tahu bahwa logam itu kan dapat menghantarkan listrik Nah, pertanyaannya Kenapa kok bisa menghantarkan listrik? Nah, ini Listrik dapat mengalir nih ya Karena adanya elektron yang bergerak Nah, jadi alasan kenapa kok dia bisa menghantarkan listrik? Karena ada elektron yang bergerak-gerak terus Yaitu pada awan elektron Nah, sedangkan panas Ini kurang lebihnya sama Kalau listrik itu bergerak karena ada elektron yang berpindah Elektron yang berpindah-pindah Sedangkan kalau panas Elektron yang berpindah tersebut Juga dapat menghantarkan panas Makanya disebut sebagai konduktifitas thermal Ini yang paling khas nih ya Nah, yang kedua Biasanya logam itu ikatannya sangat kuat Bahkan susah sekali untuk dihancurkan Nah, ini ada khusus untuk ikat logam Dia punya sifat yang namanya dapat ditempa Atau dibentuk gitu ya Nah, penjelasannya adalah begini Jadi ketika ada Ini ya Kemudian saya berikan tekanan di sini Saya kasih palu Kita tekan Ternyata dia akan bergeser bentuknya Jadi seperti ini Namun tetap selalu diselimuti oleh awan elektron Oke, jadi ketika dipalu Ini ya Maka bentuknya hanya akan gepeng gitu Nah, dapat ditempa di sini gara-gara apa? Gara-gara Ion positif dari logam Dapat terstabilkan ini ya Dapat terstabilkan Dengan adanya lautan elektron Sehingga Dia bisa ditempa Oh, ini dapat Ditempa Atau dibentuk Misalnya jadi Kabel Jadi pisau Dan seterusnya Oke, kemudian Ada juga sifat lainnya Seperti yang kedua Yang ketiga ini Ikatan logam juga terlihat dari Biasanya mengkilap 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 juga ini dipengaruhi oleh Apa? Adanya Elektron yang berpindah ini Elektron yang bergerak Nah, ini dapat menyerap energi Menyerap energi Cahaya Jika terkena cahaya Sehingga akhirnya terlihat Seperti mengkilap Nah, yang keempat Tentu jelas Ikatan logam itu Ikatannya sangat kuat Karena ikatannya sangat kuat Sehingga Menyebabkan Memiliki Titik-titik Dan titik Leleh yang Yang tinggi Walaupun ada pengecualiannya Ya, yaitu raksa Sehingga Almost Hampir semuanya Hampir Semua Logam Berwujud Ada Kecuali Raksa Raksa itu Satu-satunya Logam yang berwujud Cair Nah, ini nanti ada penjelasannya Nanti ketika kalian Berada di kelas Tiga Oke Ya, begitulah penjelasan Terkait dengan Ikatan logam Oke Sekian dulu video Dari saya Kita lanjutkan lagi Di pembahasan-pembahasan Di video selanjutnya Selamat menikmati